KPU Kabupaten Brebes melantik 85 panitia-panitia pemilihan kecamatan dilantik, di mana mereka akan disebar menjadi penyelenggara pemilihan umum di tahun 2024 mendatang di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes. Ketua KPU Brebes M. Reza Pahlevi mengatakan bahwa PPK harus bersikap netral dan melanjutkan tahapan pemilu. PPK pun diwarning untuk bersikap netral karena jika terbukti sanksi tegas hingga pemecatan akan diberikan. Dan tahapan-tahapan, selanjutnya nanti ada daftar pemilih ya, itu nanti juga kita di bulan ini di akhir itu ada pembentukan pantali, petugas pendaftar pemilih yang untuk dijadikan bahan DTS. Nah ini juga kita sangat berharap masyarakat juga nanti proaktif ya, ketika terbukti pendaftaran pemilih ini. Sementara PJ Bupati Brebes Urib Syabudin menjelaskan tidak hanya sanksi dari KPU, bagi ASN yang masuk sebagai anggota PPK, bila tidak netral dalam memberikan dukungan kepada salah satu calon, sanksi kepegawaian juga akan diberikan. Oleh karena itulah, di pendaftar mereka ini kita sangat berharap agar pemilu yang diharapkan oleh masyarakat itu bisa dijaga oleh pemilu-pemilu ini. Tentu dengan semua peninggara pemilu yang lain. Maka yang kaitan dengan kualitas terdiri sampaikan terlebih dahulu. Kualitas nanti dari mulai, karena tugasan mereka juga mulai datang, nanti verifikasi. Kemudian juga kami dan pemilu ini menjaga, memastikan agar pemilu ini berkualitas diisi mungkin kampanye menurut kualitas. Kemudian yang lain-lain termasuk keamanannya juga baik. Yang memang yang terakhir, yang saya harapkan pemilih juga bisa cukup antusias untuk menggunakan hak pilih. Karena itulah yang terakhir, kaitan dengan pendidikan politik ini penting. Karena itu salah satu fungsi dari pemilu memang ada fungsi pendidikan politik. Kita dijaga bareng-bareng, para masyarakat juga nanti harapkan kami untuk menggunakan politik ini dengan sebaik-baiknya. PPK yang dilantik akan bekerja hingga tahapan-tahapan pemilu di tahun 2024 mendatang telah selesai. Untuk itu, PPK diminta menjaga profesionalisme sebagai penyelenggara pemilu. Aku Subramono, Semarang TV